kita kembali pada siklus tahunan Manchester United diari menang kuar-kuar tsunami tropi terpongkeng berkali-kali pelatih terancam dipecah tiba-tiba jago lagi menang kuar-kuar tsunami tropi gitu aja terus sampai janetis jadi ketunggul kar penasarin? mari kita bahas laga Manchester United versus Southampton dilangsungkan pada 14 September 2024 di pantai selatan laga ini cukup disorot karena Eric Ten Hag terancam terdepak dari kursi kepelatihan jika kembali mendapatkan hasil minor for your information 3 laga awal Manchester United tidak cukup mulus untuk mereka sebab dari 9 poin yang harusnya mereka dapat 6 poin terbang begitu saja karena mereka terpongkeng dari Braxton dan Liverpool bahkan kekalahan melawan Liverpool cukup mengenaskan karena mereka terbantai 3 gol tanpa balas di depan pendukungnya sendiri alhasil ancaman pemecatan pun harus diterima Eric Ten Hag jika laga melawan Southampton berakhir dengan kekalahan ketiga secara beruntun tapi jika Ten Hag terancam pemecatan doi biasanya langsung cosplay jadi Pep Guardiola di saat itulah aku pun berharap MU menang agar Eric Ten Hag tetap stay sampai hari kiamat karena IPL butuh badut hiburan tapi hal itu pun bukan sesuatu yang mustahil sebab Southampton sendiri sudah terpongkeng di 3 pertandingan pertamanya tanpa satupun poin meski begitu status tuan rumah nyatanya membuat Southampton bermain ngotot sejak menit-menit awal alhasil Southampton langsung menebar ancaman dan memiliki peluang pada menit ke-7 namun sepakkan Tyrell Dibling masih bisa digagalkan Andre Onani bahkan Southampton merebatkan penalti di menit ke-30 setelah Diego Dalot menjatuhkan Tyrell Dibling di kota terlarang namun lagi-lagi Andre Onani berhasil menepis tendangan Cameron Archer dari titik putih mak, mana gimmick-gimmicknya mana lawakannya dan kemana Onana yang kita kenal selama ini kenapa mainnya serius sekali tak berhenti di situ 4 menit berselang Mathias Dibling berhasil memecah kebuntuan ia membuat skor berubah menjadi 0-1 dengan sundul lain yang memanfaatkan umpan dari Bruno Fernandes gol ini pun dirayakan dengan suka cita selain setan merah memang kesulitan bikin gol dalam beberapa laga terakhirnya gol ini sekaligus merupakan gol debut Mathias Dibling untuk Manchester United tertinggal dari tim tamu Southampton berusaha menciptakan gol penyama kedudukan tapi tiba-tiba pada menik 41 justru Manchester United berhasil menjauh melalui sepakan Marcus Rashford mak, kalau sudah Bupati Manchester turun tangan dan bisa mencetak gol sudah pasti dunia sedang tidak baik-baik saja karena terakhir kali doi membobol gawang lawan yakni bersamaan dengan pecahnya perang Rusia dan Ukraina keunggulan 2-0 di babak pertama membuat Manchester United makin nyaman memegang kendali permainan hal itu memaksa Southampton harus bermain dengan 10 pemain pada meniga 70 Jake Stevens mendapatkan kartu merah setelah melakukan tackle keras kepada Alejandro Garnancho unggul jumlah pemain Manchester United pun mampu menambah gol pada masa injury time Alejandro Garnancho berhasil mencetak gol usai menyambar umpantari Diego Dalot ih, ngeri kali bah kemarin baru dibantai 3-0 sekarang mereka yang membantai lawan dengan jumlah gol yang sama artinya benar kata Bernadia untungnya bumi masih berputar dan memang siklus Manchester United selalu begitu entah mengapa jika terancam pemecatan Eric dan Hak tiba-tiba jago kali main cantik dan semua pemain pun mampu menampilkan performa terbaiknya unana cosplay jadi jadu oblak kukira Erling Halan ternyata respon dan Eric yang kerasukan Tony Cruz masalahnya semua ini hanya akan muncul di saat rentetan hasil buruk yang diterima setan merah berakhir ancaman pemecatan pada sang pelatih artinya butuh beberapa kali terpongkeng untuk kemudian menang meyakinkan dan ini benar-benar akan menjadi lingkaran setan ui mengerikan dan dan Terima kasih.